Teman-teman, saya mau nerbangin drone di Kiara Payung Tapi sebelumnya saya mau nyampaikan tentang jarak antar kendaraan Jarak aman antar kendaraan gitu ya Kita, saya sambil ngobrolnya sambil mengemudi aja ya Soalnya saya pake dua kamera ini Satu kamera ke arah jalan, satu ke arah saya Biar teman-teman paham gitu ya Jarak antar kendaraan itu penting untuk diketahui jarak amannya begitu ya Karena apa namanya, kalau kita gak tau jarak amannya berapa Ya bahaya kita di jalan Nah jarak aman antar kendaraan itu Teman-teman lihat kan Baru keluar saya dari kerumahan aja Udah banyak parkir di badan jalan, di trotoar gitu Jadi yang punya mobil kurang menghargai hak-hak jalan kaki Ya saya, ini juga apa namanya Harus hati-hati maaf kalau saya nyampaikannya salah ya Koreksi aja Gitu, ini sifatnya yang saya sampaikan itu Berdasarkan ujukan undang-undang Terus referensi, kemudian pengalaman-pengalaman saya Karena saya dari dulu belajar transportasi gitu Nah jarak antar kendaraan itu amannya Dilihat berdasarkan kecepatannya teman-teman Kecepatannya Jadi misalnya Kecepatan di dalam kota itu kan 40 km per jam Jadi jarak amannya antara kita dengan kendaraan di depan kita Atau di belakang kita Adalah kira-kira 40 meter 40 meter Dapatnya dari mana 40 meter itu Kita biasanya ngitungnya dari Hitungan 3 detik 3 detik itu begini 3 detik itu adalah reaksi pengemudi ketika dia melihat Wah di depan misalnya ada ngerem dadak Itu kita perlu waktu 1 detik Otak untuk menerima informasi dari luar itu Kira-kira 1 detik Kemudian dia Nah saya kayaknya ini ngerem nih kan Gitu Kemudian otak pemerintahkan kepada anggota badan Kepada tangan, kepada kaki untuk ngerem misalnya Itu 1 detik memerintahkannya gitu Kemudian ngeremnya sendiri itu 1 detik Jadi 3 detik Gitu 3 detik yang dibutuhkan untuk kondisi kita pengerem yang aman Begitu Nah kemudian Kenapa kalau 40 kilometer per jam Jadi minimalnya 40 meter jarak antar kendaraannya Begini 4 Misalnya kita contohkan Kalau 40 kan 40 meter Misalnya kecepatan yang di jalan tol 80 misalnya Walaupun tidak dipenuhi Rata-rata di atas 100 gitu kan Kalau di jalan tol 80 itu 80 meter Jarak amannya Kalau 100 Ya 100 meter 100 kilometer per jam Itu kecepatannya Maka jarak amannya 100 meter Gitu Per jam 100 kilometer per jam Per jam per jam itu 1 jam itu kan 60 menit Dan 60 detik Jadi 3600 detik setiap jam itu Gitu Jadi Kalau 100 Kalau 100 Apa namanya 100 dibagi 3600 Itu dapatnya mungkin sekitar 30 meter 30 kali 3 Kan 3 detik kita butuhnya Jadi Jadi 30 30 kali 3 Itu sekitar 90 meter Ya Pembulatannya sekitar 100 meter Gitu amannya Kalau 40 Misalnya Kecepatan dalam kota Kayak saya nih 40 kilometer per jam Maka 40.000 meter Kan 40 kilometer 40 kilometer itu jadi 40.000 meter Dibagi 1 jam kan 3600 detik Jadi Apa 40.000 Dibagi 3600 Sekitar 11 meter kan 11 kali 3 Berarti kurang lebih Ya 30 meteran Gitu Jadi untuk 30 Lebih Pembulatan keatasnya 40 Jadi kalau kecepatan dalam kota Jarak aman Antar kendaraan itu Adalah 40 meter Jadi kita Sama depan itu Minimal itu 40 meter Supaya kita bisa Bereaksi dengan aman Gitu Jarak aman Gitu Nah Pada prakteknya Jarak aman itu kan Tidak dipenuhi Coba aja Lihat kan Orang-orang pada mepet-mepet Apalagi kalau bus-bus di kota Itu kan Wow Mepet-mepet Dia kejar-kejaran Itu Itu hampir bisa dibastikan Tidak ada peluang Untuk bereaksi Pengemudi belakangnya Ketika misalnya Pengemudi depannya Ngerai mendadak Misalnya Atau ada tiba-tiba Ada yang nyebrang Gitu Tidak ada peluang Itu kemungkinan besarnya Kecelakaan itulah Kenapa Kecelakaan di Indonesia itu Sampai sekarang masih tinggi Tinggi banget Gitu Kalau kata pak polisi Ibu polisi kan Kecelakaan Diawali oleh pelanggaran Dan kecelakaan Paling besar Sampai sekarang Adalah kecelakaan Tabrak belakang Coba lihat aja Gitu Di data-data Di data-data Kecelakaan Banyakan Kecelakaan itu Tabrak belakang Sifatnya Kenapa Karena Ya itu Jarak antar kendaraan Tidak dipenuhi Gitu Padahal udah dikasih Rujukan Begitu Soalnya dulu Yang di Kalau kita lihat secara aturan Ya Secara aturan Dulu Yang aturan yang dulu Undang-undang 14 tahun 92 Kemudian di peraturan pelaksanaannya PPM 4 di 44 Tahun 1993 Itu tentang kendaraan Pengemudi Itu jelas Jarak antar kendaraan Disebutkan Jadi misalnya Anda tidak memenuhi Jarak antar kendaraan Maka Anda bisa ditilang Kita bisa ditilang Kalau kita Tidak Tidak memenuhi Jarak antar kendaraan Begitu Tapi Seumur dari dulu Tahun 92 Undang-undang 14 tahun 92 Disosialisasikan Dilaksanakan Sampai akhirnya diganti Sampai dengan Undang-undang 22 Sekarang Tahun 2009 2009 Yang berlaku Sampai sekarang Saya belum pernah tuh Belum pernah melihat Ada Apa Pengemudi Yang ditilang Karena melakukan pelanggaran Jarak antar kendaraan Saya belum Belum ada Sampai sekarang Nah Aturan yang sekarang Aturan yang sekarang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Dan berbagai peraturan Pelaksanaannya Itu tidak ada yang mengatur Sampai detik ini ya Sampai detik ini Belum ada yang mengatur Jarak antar kendaraan Jadi Anda bebas-bebas aja Dengan kecepatan Apa Berapa Misalnya di depan Ada deket juga Ya Tidak bisa ditilang Karena memang Tidak ada aturan yang melarang Gitu Cuman kalau untuk Amannya Anda sendiri Harusnya Ya dipenuhilah Tadi yang aturan 3 detik itu Kecepatan misalnya Dalam kota 40 Kilomet per jam Ya minimal Jarak antar kendaraannya 40 Kecepatan di tol Misalnya minimal 80 Maksimal 100 Katanya begitu kan Anggaplah maksimal 100 Maka jarak antar kendaraannya 100 Tapi kita juga dilema Karena kalau kita Misalnya Kita penuhi Jarak antar kendaraan Yang aman Kita disiap terus kan Saya juga sering Saya sudah Apa namanya Sudah Posisi benar Gitu kan Secara jarak antar Waduh disiap lagi Disi salib lagi Gitu Kepala bahaya Gitu Gitu Nah untuk Untuk itulah Saya pengen Sharingkan ke teman-teman Bagaimana cara Amannya Menyiasati ini Gitu Cara amannya Bagaimana Gitu Nah cara Amannya Berdasarkan saya dulu Belajar Tentang analisis Kecelakaan Coba lihat Teman-teman Ini kelakuan Pengemudi kita Coba Di Apa Di belokan gini Pada parking Coba Akhirnya kan Yang ini susah Gitu Coba gimana Gitu Itu kalau kita Aturannya ke Ini Mengharapkan Kesadaran Kayaknya susah banget Manusia itu kita Termasuk saya Nyadar Ya Nggak tahu kapan Nyadarnya kali Gitu Kita lanjut lagi ya Untuk Apa namanya Kita Menyiasati Jarak antar kendaraan Yang tidak dipenuhi Lihat dah Mobil di belakang saya Ini ngejar-ngejar saya Padahal Tuh motor Padahal saya sudah Kecepatan wajar Gitu Nah Bagaimana Cara amannya Cara amannya Ini kita Secara teori aja ya Secara teori Saya dulu Waktu SMA Fisika Mungkin teman-teman Ada juga yang belajar Tentang momentum Momentum Benturan gitu Benturan antar kendaraan Jadi Kalau ada dua Kendaraan yang beriringan Kemudian Benturan Itu yang paling bahaya Itu kendaraan yang depan Karena bisa mental Bisa mental Dia terdorong Tan kontrol gitu Coba lihat teman-teman Dia nyiap tuh Padahal ini kan Markanya marka ini Marka Tidak putus Tidak boleh Sebenarnya gitu Tapi Di kita memang Apa namanya Pelanggaran lalu lintas Memang sudah Sudah budaya lah gitu Ya Kita bagian itu Mungkin PR Buat kita Itu PR Untuk ke depan Begitu kan ya Sekali lagi Nah Untuk keselamatan Saya jadi Sambil menerti Jadi Ngelantur Ngomong saya Ini Untuk amannya Adalah Kecepatan kita Yang aman Yang aman Adalah kita Sama dengan Kecepatan arus Sama dengan Kecepatan arus Di teori momentum Teori benturan Kalau kecepatan kita Sama dengan Kendaraan di depan kita Maka Kecelakaan itu Zero Nol Karena semua Kecelakaan itu Kecepatan Antar kendaraan Yang satu dan lainnya Itu beda Misalnya yang depan 20 km per jam Yang belakang 100 Nabra kan Nah itu Coba kalau yang depan 100 Yang belakang 100 Walaupun mepet pun Tidak akan terjadi benturan Jadi kecelakaan itu Nol Ketika kita Sama dengan Kecepatan arus Itu kuncinya ya Buat teman-teman ketahui Begitu Nah Itu yang Yang perlu kita Kita lakukan Kita sama aja Dengan kecepatan yang Di depan kita Sama yang depan kita Kita Dalam posisi platun Namanya Kalau di teori transportasi itu Ada platun Platun itu beriringan Iringan Apa namanya Gerombolan Iringan Kayak gitulah Nah kayak ini Kelompok sepeda ini Pada berplatun Ya kan Begitu Jadi kecepatannya sama Jangan beda-beda Ininya Kecepatannya Gitu Itu Untuk kunci buat Mengemudi Di jalan Dengan aman Terus siapa yang perlu Dihindari Yang perlu dihindari ya Perlu saya sampaikan juga Ke teman-teman Di analisis kecelakaan Yang banyak kecelakaan itu Pengemudi itu Ada dua macam Pertama adalah Pengemudi yang Disosiatif aktif Dan Disosiatif Fasif Gitu Yang aktif gimana Yang tadi Yang gugul-gugulan Kondisi misalnya Kecepatan arusnya itu Misalnya 40 km per jam Teman-teman pada 40 Dia beda sendiri 60 70 80 Kayak begitu Nah itu Yang kemungkinan Kecenderungannya Untuk Banyak terjadi Kecelakaan itu Yang itu Gitu Kemudian Yang kedua Disosiatif Pasif Yang pasif itu gimana Yang dia lambat sendiri Orang-orang Kecepatannya Sedangkan Dia pelan Jeng-jeng Itu bahaya Itu kalau yang Disosiatif Pasif Kecenderungannya Kemungkinannya Banyak dia nabrak Gitu Kalau yang Disosiatif Pasif Itu kemungkinannya Kebanyakan Ditabrak Jadi dia jadi Kena korban Karena orang kesel kan Ini aduh lama banget Ini akhirnya digas Tabrak Dia Gitu Kayak begitu Gitu Nah itu dua karakter itulah Yang harus Divindari Gitu Yang pertama itu Yang sering Unggal-unggalan Yang maunya Pekin cepat sendiri Gitu Yang kedua Yang pelan-pelan aja Gitu Adem Kalem Genggem Gitu Tapi Jadi ngagokin orang Gitu Perlu dihindari Kalau ada pengemudi Pengemudi Mau ada begitu Udah Menjauh aja Menghindar aja Gitu Itu ya Apa namanya Tiga kuncinya Gitu Yang pertama itu Bagaimana jarak antar kendaraan itu Sesuai dengan kecepatan Gitu Kemudian yang kedua Secara aturan Sebenarnya tidak ada Sampai sekarang Gak tau kalau besok Kalau sekarang Karena rujukannya Undang-undang 22 tahun 2009 Jadi tidak ada Aturan yang Mewajibkan bahwa Anda tuh Kecepatan Dengan kecepatan segini Jarak dengan kendaraan depan Sekian Gak ada Gak ada Jadi bebas-bebas aja Tapi untuk amannya Adalah Teman-teman Harus Menjaga kecepatan Sama dengan kecepatan Kendaraan Yang di depannya Atau di belakangnya Arus Kecepatan arus Sama Karena dengan kecepatan sama Maka Zero Zero aksiden Kemungkinan kecelakaan Nol Gitu Lihat aja di teori fisika Kalau teman-teman Gak percaya ke saya Gitu Kemudian Yang perlu dihindari Itu Yang beda sendiri Yang ngeugol-ugolan Atau yang lambat banget Itu hindari aja Gitu Nah Begitu Kira-kira yang saya rikan Saya mau ini Mau terbang ini saya Apa namanya Melewati Jalan-jalan Ini di Jatinangor Ini saya bawa Dua drone saya Walaupun Ini yang buat kerekam Saya kamera dua loh ya Dan saya Mengemudi Gak pake hape Lo mau sampe kamera Jadi saya tidak melanggar Laluin tas Saya menggunakan Dua kamera Untuk merekam Apa yang ingin Saya sampaikan Dekat teman-teman Saya udah Gak terasa Karena sambil ngobrol Udah Sampai lagi Kesini nih Ini udah Cilunyi Bandung Garut Itu ke arah ini Ke arah tol Mungkin saya ntar Lewat tol pulangnya Karena disitu Memang ada Dan saya udah Udah kasih video juga Tentang apa namanya Jarak antar kendaraan Yang aman Yang di itu Cuman Mengemudi kita Memang Enggak ini Enggak Apa Budaya Budaya meranggar Rautitasnya Udah sangat kental Di kita Nah kemudian Sebagai penutup Sebelum saya terbang Karena saya udah Ini nih Udah mau mendekati Tujuan Udah mendekati tujuan Nah itu Tolong patuhi Walaupun tidak ada Bapak ibu polisi Teman-teman Itulah Apa namanya Yang Yang apa Yang disiplin Karena itu demi Keselamatan teman-teman juga Bukan Bukan buat Polisi Buat Pak polisi Bukan buat Bu polisi Buat Buat Anda Supaya Kalau Anda tahu Tahu aturan Maka Insya Allah Kita bisa selamat Di jalan Lancar Begitu Pak polisi Bu polisi juga Capek kerjaannya Saya tahu Kondisi hujan-hujanan Beliau pada Ngurus lalu lintas Pada Ini Pada Apa namanya Angur Panasan Hujanan Udah segala macem Makanya Dan Pak polisi juga Segoyannya Bagus banget kan Katanya kan Kita belum baik Tapi kami selalu berusaha Untuk lebih baik Katanya begitu Wah itu keren banget Nah ini saya udah Sampai ke Kiara Payung Disini saya bayar 10.000 Tadi dulu Saya ngeliat Uangnya dulu ya Sambil saya Nisiakan Sekedap Sekedap Aduh Dua 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 Empat Lima Punten di atang Dari Bilih lepat Punten Tinggal di 10.000 10.000 10.000 Ngeres Ngeres Satu nun Kange Ngeres Nah gitu Saya udah sampe nih Jadi saya bisa terbang disini Dulu saya terbang disini sama Om Adit Saya seneng banget Sama Monel Tuh disini ada ini Ibu pembina Pramuka Minujung Sumping Ibu Hajah Atalia Prarat Aduh susah ngomongnya Tapi saya kenal Suaminya juga saya kenal Ya begitulah Asik beliau itu Ya begitulah Setelah ini saya izin ya Saya mau terbang ya Saya terbang dulu ya Teman-teman kalau mengemudi Yang disiplin Bukan disiplin kali ya Yang tak berlalu lintas Biar kita Menjaga keselamatan Diri kita dan orang lain Terima kasih Dan saya mau Plying teman-teman Nah kita udah sampe Saya udah makan Pake sambal Saya seneng pake sambal Dan saya sekarang bisa Menyalurkan bakat saya Untuk terbang Begitu I love sushi My friend Om Jakra Sang sushi enggak Om Diko kayaknya Sang sushi Ayo kita belayang aja Om Diko Mantap I can hear the demons call when they do it they do it And now I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Cause I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through Sometimes I feel like all is lost But I know it's not true I wanna put up all my walls Cause I'm not in the mood But then I cut myself off From the rest of the room I know the time can heal it all If you're patient and soon It can all be worth it All the searching Pain is never really permanent But damn it hurts man I can feel all of the turbulence And it's concerning I've been searching for a purpose I hope it's worth it This society is really trying me Ain't no hide and seek I hide to be far from anxiety I need my space I need my privacy I need some silence Please you're all too loud You don't speak quietly Opinions violently Thrown across every surface It makes me nervous It's the world honestly burning That's all I'm learning Hope that we can make a turn And start reversing All our minds and put the work in We got some work man I just gotta get through Gotta get through I can need a demon's car When they do what they do And now I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Cause I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through Gotta get through this Life is a nuisance Type's nuisance I try to be human Find a solution My evolution A place like this It didn't exist We made it like this So you can go pick The bad or the good Got a glass halfway I know It's easier to hide Than just to lay low Not everyone in life Has got a halo I'm standing in the red Inside a payphone Just wanna break No I'm not gonna give in Take a last shot Michael J. Wynn No I'm not a robot I'm in my own skin Never get lost When thoughts pull you in I miss the old you We died with a purpose All the energy around me Felt nervous Scared I would pop out Fast to the surface Had to cut it off Before you made me worthless Torn apart I've been torn to Scott I had to give an art But now I'm freaking smart I'm keeping up my guard I'm hiding every card A royal flush of love You never know what's hard With a back to the mac And I see where I'm at I'm a fight like I'm at I'm a beast Something that They can never be mean I strike But they'll see I achieve everything While they stay salty I just gotta get through I gotta get through I just gotta get through I can hear the demons call When they do what they do And now I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Cause I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through teman-teman kita dalam perjalanan pulang tuh lihat kita di tol kecepatan saya 100 harusnya kalau kecepatan 100 itu kan jarak antara kendaraan itu kurang lebih tadi kita bahas 100 metran kan disini kalau nggak salah ada ini ada jarak aman dengan kurangnya kecepatan sekarang kelihatan kan kemudian remblong masuk jauh darurat tuh disana cuman jauh darurat ini kata saya bahaya gunakan lajur kiri itu kan kelihatan kan lajur darurat 250 meter nih titik awal untuk jarak aman nih jarak tidak aman 50 meter itu tidak aman 100 meter itu jarak aman begitu kan nah ini kalau yang kira-kira remnya belum lurus ke lajur darurat cuman masalahnya kita kalau yang nggak terbiasa pakai lajur darurat ya ya gitulah kurang termanfaatkan ya kira-kira begitulah kalau jarak amannya kalau di sini juga di jalan tol 100 meter untuk nih ada lagi satu lagi nih ya titik awal titik awal 0 meter jarak tidak aman 50 meter 50 meter itu dengan kecepatan 100 cepet banget tuh 100 itu gitu gitu jadi teman-teman bayangkan untuk jarak apa jarak amannya gitu tergantung kecepatan tadi kita ingat kalau kecepatan 100 minimal 100 meter kalau kecepatan 40 kait dalam kotak 40 meter kalau kecepatan kayak nol kecepatan lagi parkir gitu ya minimal sepanjang kendaraan sepanjang panjang-panjang kita bisa 3 meter minimal setengahnya lah buat kita bisa manukur orang kan pada mepet-mepet banget banget gitu nah yang kayak gitu yang mepet-mepet tuh jangan di jangan dideketin kalau kata saya mah tadi yang disosiatif aktif disosiatif pasif itu hindari orang-orang kayak gitu udah aneh lah susah kalau kata saya susah merubah karakter orang tuh susah banget nggak bisa kalau sepahalaman saya saya udah punya anak yang udah pada kuliah gitu kan dia masih kecil suka ngobrol juga kalau menurut saya sih kita manusia nggak akan bisa merubah siapapun terkecuali dirinya sendiri jadi kalau kira-kira orang bandel udah apalagi udah di atas 40 ya kalau di atas 40 itu kalau kata imam juga udah nggak bakalan ada berubahnya sampai akhir hayatnya jadi hindari aja orang-orang yang kira-kira arogan kasus koal gitu kepala seseorang atau kolotot udah hindari aja karena tidak ada yang bisa merubah siapapun terkecuali dirinya sendiri aduh saya maaf saya jadi aneh nih sesek nafas aduh bukan pendek nafas gitu udah lah kita udah Cibiru Tasikmalaya Garut 500 meter Gua Batu Jakarta nah disini kan juga saya bingung nih Bandung Cibiru Tasikmalaya Garut kan ya Cibiru Tasikmalaya Garut keluar tuh ini kesini yang Bandung kemana teman-teman saya suka pada bingung akhirnya yang ke Bandung pada keluarnya disini padahal Bandung tuh kesana nih temen-temen lihat yang arah ke Bandung arah ke Bandung itu ya tuh buah batu Muhammad Doha Jakarta lah Bandungnya mana Cibiru Tasikmalaya Garut Bandung kemana pada kekiri yaudahlah mudah amat pokoknya mah I love sushi awesome temen-temen